Akhirnya, prediksi pelatih ekspres Y-high pass, Kim Jong-min, terbukti benar. Regenerasi pemain GS Chaltes yang dipimpin pelatih baru mereka, Liang Taek, sangat menakutkan. GS Chaltes sukses membungkam ekspres Y-high pass dengan skor tipis 3-2, 25-19, 23-25, 22-25, 25-19, dan 15-13 pada laga pertama grup A penyisihan grup putri Piala Kofododram 2024 di Gimnasium Tongyong, Gyeong Sang Namdu, Minggu, 29 September 2024. Meskipun merupakan kompetisi Piala, pertandingan ini bisa dianggap sebagai kompetisi pramusim sebelum Korea Felic 2024 hingga 2025 resmi bergulir pertengahan Oktober nanti. Kemenangan ini sangat berarti bagi GS Chaltes setelah mereka melakukan perubahan besar pada tim dengan mempekerjakan pelatih Liang Taek untuk musim ini. Setelah ditinggal Superstar Kang Sofi, yang bergabung dengan Korea Express Y Corporation, dan Libro Handahye, yang pindah ke Ipepper Suffings Bank, G.S. Chaltes justru dituding sebagai tim lemah karena diisi oleh pemain-pemain muda. Pelatih Li menjelang pertandingan debut hari ini berkata, ada banyak pemain muda yang belum berpengalaman, jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana permainan akan berjalan. Namun, karena para pemain telah banyak berlatih, saya berharap mereka bisa menunjukkannya sejak awal pertandingan. Dalam laga ini, Giselle Silva dari GS Chaltes mencetak 39 poin, menjadikannya sebagai pencetak poin terbanyak bagi kedua tim. Dia berhasil mencatatkan triple crown, yaitu masing-masing 3 poin atau lebih dari servis as, serangan balik, dan pemblokiran. Pemain barwiller, yang memiliki tinggi 195 cm dan berasal dari Australia, juga mencetak 23 poin, termasuk 6 blok, dalam pertandingan debutnya. Kwon Minji tampil sangat baik, mencatatkan 17 poin, termasuk 4 poin dari aksi monster blok. Menanggapi kemenangan perdana ini, pelatih Liang Taek menyatakan, saya pikir kami bisa mengalahkan lawan dalam hal konten permainan, jadi saya mendorong para pemain untuk tidak membiarkan mood kami turun, bahkan ketika kami kalah di tengah pertandingan. Di pihak Express Y High Pass, pemain asing baru Merlin Nicolova juga mencatatkan triple crown dengan 31 poin, tetapi dia tidak mampu mengatasi rintangan di set terakhir. Kang Sohwai, yang melakukan debut untuk High Pass, mencetak 16 poin melawan GS Chaltes, tim yang pernah dibelanya. Namun, tingkat keberhasilan serangannya hanya 36,59 persen, yang sedikit mengecewakan baginya sebagai pemain timnas. Pemain baru dari draft quarter Asia, Yuniska Bautista, hanya mampu mencetak 11 poin. Sejauh ini, tim Express Y High Pass masih terkendala dalam distribusi pengaturan serangan dan koordinasi penerimaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!